Puluhan tentara Israel kembali tewas dalam 24 jam terakhir. Saat pertemuan militer di Kanyunis, puluhan tentara tersebut dihantam 12 serangan dari sayap militer Fatah. Dilansir Daryl Mayadin pada Kamis 7 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sayap militer Fatah. Sayap militer Fatah mengklaim pasukannya kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau AIDIA. Tak tangguh-tanggung Fatah mengaku meluncurkan 12 serangan selama 24 jam. Pasalnya serangan itu menghantam titik pertemuan Israel di garis depan Gaza termasukkan Jionis bagian barat. Sayap militer Fatah itu pun mengaku serangan tersebut mengakibatkan puluhan tentara Jionis tewas berkelimpangan. Di sisi lain Brigade Matir Al-Aqsa juga mengaku meluncurkan 22 serangan ke posisi Jionis selama 24 jam. Oleh karena itu, Jionis diduga mengalami kesulitan kalau menangkis puluhan serangan dari dua pasukan perlawanan tersebut. Akibatnya puluhan tentara tewas dan terluka di sejumlah titik di Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!